selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini kita live reportase dari mana ini Ustaz? alam apa ini Ustaz? alam aneh ini pokoknya ini rempuknya sangat alami ya Ustaz? terbuka pokoknya ini terbuka alami beratapkan galvalum dan bintang-bintang lampu Masya Allah ya sekarang hari ini malam ini kita bakal ngobrol bakal berbincang dengan guru kita Ustaz Fahdur Razi Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz salah satu pengisi kajian di teras dakwah tapi saat ini kita bahasnya agak jauh nih Ustaz agak jauh ke utara dari teras dakwah ini bahas tentang merahbe ini kan saat ini statusnya naik Ustaz dari kemarin level 2 pedasnya level 2 atau dari syaga ke waspada ini tambah huah tambah huah kok merah buah ini Ustaz kan kalau namanya gunung Ustaz setahu saya gunung itu adalah suatu dataran yang disitu katanya sih katanya banyak hal-hal gaib disana Ustaz memang begini jadi jin kalau kita bicarakan langsung jin makhluk gaib ya yang memang selalu membuat penasaran manusia karena orang ketok naik ketoknya biasa karena ketoknya biasanya kita jagungan mancing bareng karena ini tidak kelihatan sering membuat kita penasaran jin itu punya watak dia minder ketika bertemu dengan manusia kenapa? ya ada suhabat Ibn Abbas s.a.w. wa'an-homa itu menyampaikan bahwa memang jin itu ketika bertemu dengan manusia dia merasa kedudukannya lebih hina maka dia berusaha untuk menghindar konsekuensi dari dia menghindar maka dia mencari tempat-tempat yang sepi yang jarang didatangi oleh manusia lautan karena memang mereka punya kemampuan untuk berenang kemudian hutan-hutan gunung yang memang jarang didatangi oleh manusia biasanya justru nanti jin-jin muslim itu dia akan tinggal di wilayah-wilayah seperti ini padang pasir yang jarang manusianya kira-kira begitu maka kalau kita lagi gunung memang kenapa disarankan oleh poro ustadz poro kia itu untuk banyak berdikir karena memang kita mendatangi tempat yang kemungkinan besar jin-jinnya banyak kemungkinan besar jin-jinnya banyak iya kira-kira begitu misalnya jin muslim jin kafir tetap mereka rata-rata di laut di iya terutama sekali jin muslim itu akan menjauh dari kehidupan manusia dia akan menarik diri jin-jin yang soleh itu akan menjauhi manusia dia tinggal di tempat-tempat yang meskipun kadang-kadang memang nanti kalau kita lagi gunung ketemu dengan jin-jin yang suka mengganggu itu tinggal bagaimana kita berdikir kalau saya punya teman saya pribadi karena saya dulu suka lagi gunung tapi saya belum pernah punya pengalaman teman-teman ini misalkan ada di antara mereka yang cerita pernah lagi gunung selamat dia buang hajat orang dunggol dia cerita dengan saya jadi pas buang hajat itu pas mau keluar oke ada kepala manusia manusia biasa enggak wujudnya pocongan itu enggak manusia biasa yang nonton dia begini wah orang sida tutupi terus dia pindah lagi ke tempat lain begitu dia mau buang mau keluar ada orang lagi nonton lagi akhirnya dia pindah orang sida terusan maksudnya dia empat ya ampuh apa-apa yang ditanya kan orang lain intinya kan kenapa ya karena ketika dia buang hajat dia tidak berdoa kan gimana pun kita buang hajat kita berdoa meskipun itu bukan kamar mandi kenapa karena dua kita ini meminta agar kita dilindungi dari jin laki-laki dan jin perempuan Allahumma'in ya'allu'i wa'alaikum wa'alaikum oh itu berarti tidak cuma ketika di kamar mandi tapi intinya kita buang hajat misalkan panjengan masuk ke sungai untuk buang hajat ini ceritanya cah namun ya yang aku mbiayi nge-o'o zaman aku cilai itu ya gawiannya ya belasak belasak naik sungai gitu jadi satu tinggal di kampung yang memang waktu itu rumah-rumah orang jarang kamar mandi masih mandinya di sungai ya'allu'i mandinya di sungai iya'allu'i jadi memang zikir karena memang jin itu punya kebiasaan yang tidak baik dia suka mencelakakan manusia maka kita diperintahkan banyak berzikir kalau suhabat Ibn Masud itu kan yang diizinkan untuk melihajin bersama dengan Rasul Rasul kita menyampaikan kalau Ibn Masud tidak mengikuti apa yang dikerjakan Rasul diperintahkan Rasul dia akan dibawa pergi jauh saya punya teman ini pengalaman teman lagi dari Gunung Merapi dia cerita dengan saya saya belum pernah punya pengalaman begitu teman-teman yang punya cerita itu jadi ketika ada di Gunung Merapi itu saya lewat jalannya tapi tidak cerita seperti ini jalannya saya menghentikan jadi jalannya itu kalau kita andaki nanti yang kirinya jurang itu loh jalan apa? jadi kalau kita naik setelah pelawangan nanti kirinya jurang itu mas jadi setelah kita naik pelawangan itu kita naik bukan mas yang berubah ya? pas yang berubah ya? pengalaman yang kirinya jurang aku menyebut ini berarti aku menunggu ceritanya gini ceritanya gini dia cerita dengan saya teman-teman yang daki naik di atas duluan dia belakangan sendirian pada waktu dia melewati jalan itu itu dia aneh kenapa? karena dia melihat di tempat itu istana bangunan yang megah dia cerita dengan saya ini anak ngaji loh ini sampai sekarang masih aktif orangnya masih rajin ngaji dia dia bukan anak muda yang orang orang kenal ngibadah orang tetap dia orang ngaji dia anak yang dalam artian orang yang lingkungannya ya lingkungannya baik dia orang yang sholat gitu dia cerita dengan saya pas dia naik dia itu melihat sisi kirinya itu bangunan yang indah betul wah kok orang bangunan indah banget ya di merapi ya itu di atas di atas jurangnya itu nah begitu dia sadar terus dia melangkah beberapa langkah dia lihat lagi itu ini istananya hilang terus itu jurang oh jurang rupanya misalkan dia waktu itu kemudian berhenti lalu dia mendekati istananya ya kan kecukur jurang lah maka pentingnya kenapa kita dari gunung itu berpikir itu salah satunya adalah menghindarkan kita dari gangguan-gangguan jin yang kadang-kadang memang nakal mereka ini karena kebiasaan mereka suka mengganggu orang kira-kira beginilah kalau misalkan panjenengan tinggal di rumah rumah panjenengan dimasuki oleh orang yang anda tidak kenal dia tidak minta jendengan panjenengan kan mesti jendengan akan berusaha untuk membuat dia pergi dari rumah panjenengan kira-kira begitu lah terus kalau kalau di jikir itu gimana? ketika kita di jikir apakah jendul langsung kepanasan terus minggir atau bagaimana? yang pasti kita akan dijaga oleh Allah kan kalau engkau membaca Quran maka aku Allah akan menciptakan antara engkau dengan orang yang dengan siapapun yang tidak beriman kepada hari akhir hijab amasturo satu satu apa namanya ini satu sekat yang sangat kuat jadi intinya kita akan dirindungi oleh Allah kalau pun ada gangguan maka gangguan itu tidak akan parah lah tidak akan mencelakakan kita tidak akan sampai apa ya membuat sesuatu yang sangat buruk saya pernah dapat cerita dari orang lain lagi jadi ketika dia naik ini gunungnya beda kalau ini gunung laut dia naik kesesat kemudian dia ngejar ini lampu dikira ada orang dia kejar lampu kemudian karena kelelahan lampunya selalu pergi dia lari akhirnya kelelahan dia berhenti koda ruwa itu ya mungkin karena orang-orang yang rajin beribadah dia berhenti udah berhenti begitu dia pagi bangun rupanya tempat dia berhenti itu beberapa langkah jurang jurang maka pentingnya berdikir itu kira-kira begitu mas ini orang medan-medan itu laki gunung orang biasa saja dalam artian ya memang sebenarnya tidak hanya di gunung sih di dalam kehidupan kita kan begitu kalau kita masuk ke dalam rumah yang rumah itu kosong kan sunahnya kita masuk baca dua aku'adhu bi kalimah tillah hitam hati min syarih ma'kolaq dan lain-lain kira-kira berhenti Allahu'alam tapi memang apakah jin yang kita bahas di gunung tadi apakah jin di gunung menggoda itu selalu kebanyakan niatnya untuk membunuh atau membuat luka kalau itu saya tidak tahu tapi yang pasti secara naluri dia tidak nyaman ketika ada orang yang memasuki lingwanya sebagaimana saya tidak nyaman ketika ada orang yang masuk ke dalam rumah saya tanpa izin saya sedangkan kalau kita minta izin itu justru kan dosa kan karena kalau kita minta izin kepada dia dia akan meminta syarat dan syaratnya akan mau disiring ada itu gak cerita-cerita tentang kesirikan ada saya pernah tapi begini ini ceritanya bukan di gunung ini ceritanya di tempat lagi-lagi beda lagi bukan gunung Merapi jadi ada satu tempat yang dikeramatkan di perbukitan situ itu teman-teman karena anak-anak masjid dan anak-anak muda ini datang ke tempat itu tanpa minta izin kepada jurukuncinya dia yang datang aja begitu nginep di masjidnya sholat pagi-pagi jurukuncinya marah-marah dan mengatakan mas panjengan-panjengan itu kalau misalkan kesini minta izin dulu anak-anak muda minta izin apa ya ini ini jini nasuk oleh kulakudan dia itu muntah darah hidupannya teman-teman wah diantem izin teman-temannya orang diantem izin teman-teman kita ya biasa saja dianya yang tipologi kenapa karena dia yang berhubungan dengan jin salahnya dia begitu teman-teman yang lain ya biasa saja begitu kira-kira mas maka ya kalau kita daki gunung ya tinggal berzikir saja gak perlu kita minta izin kepada jin yang menunggu gunung justru nanti sirik nanti kita saja yang berzikir dan jangan sendirian nah itu jangan sendirian rasul tidak suka dengan orang yang berpergian sendirian sebenarnya malam hari tidak hanya di gunung jadi kalau misalkan panjelengan baru saja menikah ajalah istrinya wooo kisih orang menikah pengen kape nambung 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 ya waliwanya di gunung jadi kenapa rasul kita itu jangankan ke gunung yang memang banyak jinnya di tempat yang biasa rasul kita menyampaikan kalau orang tahu buruknya berpergian sendirian tidak akan ada orang yang mau pergi sendirian termasuk diantaranya itu kalau kita tidur bukan sunnahnya jangan sendiri sunnahnya itu ada temannya kalau orang berkumpul berkumpul itu urusan itu ini maksudnya sendiri berkumpul 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 itu tidak meman ya tidak itu saya 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 tidak kira-kira begitu sunnahnya iya sunnahnya itu tidurnya tidak sendiri tidur itu sunnahnya berdua nanti kasur-kasur disini itu teman-teman didembatkan tidur bersama sekasur ini saya penasaran sama mitos Mbah Petro Mbah Petro di Gunung Merapi saya pernah mendapatkan satu kisah ini catatan sejarah sebenarnya Mbah Petro itu seorang pendakwah yang tinggal di wilayah Seloh nama aslinya saya lupa jadi dia ini seorang keturunan Arab karena hidungnya mansung dia hidup setelah 7700an masih nanti bisa dibuka di dalam lembaran sejarah ini datanya bisa di validkan jadi dulu ini karena hidungnya mansung maka dia dipanggil Mbah Petro dia pendakwah yang mengislamkan penduduk sekitar Merapi agama lamanya kan bukan Islam agama lamanya itu yang menyembelih perawan setiap tahun dipersembahkan untuk Merapinya Merapinya itu kejinnya ya kan agama lama dulu begitu tidak perlu kita nyebarkan agamanya apa ya jadi mereka punya satu keyakinan kan dulu agama yang berkembang di tanah jauh kan begitu jadi cara pendekatan diri mereka kepada Tuhan mereka dengan cara mengorbankan nyawa meminum darah manusia kan begitu nah kemudian perlu datang berusaha untuk merubah ya itulah yang dikenal sebagai Mbah Petro kemudian meninggal ini isunya kan dikatakan jenazahnya tidak ditemukan orang yang menyebuti muksa kemudian terus akhirnya dianggap sebagai penunggu gunung Merapi sebenarnya penunggu gunung Merapi itu ya malaikat yang diperintahkan untuk menjaga gunung Merapi kan setiap gunung ini ada malaikat penjaga kata Rasul kita Muhammad kira-kira begitu jadi Mbah Petro ini kan sebenarnya datang dari seorang pendakwah mungkin namanya bisa dibuka lagi di dalam lembaran sejarah ya saya lupa namanya siapain kira-kira begitu jadi itu merupakan pendahulu kita orang soleh hanya memang biasanya begini apa bedanya antara orang Jawa dengan orang Arab orang Jawa itu kan punya kelebihan-kelebihan hanya orang Jawa itu sama-sama dengan orang Arab jadi orang Jawa itu tidak mengenal tulisan orang Arab kan tidak hanya orang Arab itu punya budaya menghapal yang sangat kuat sedangkan kita ini tidak terlalu begitu maka orang Jawa itu biasanya sejarah dia hapal hanya sayangnya karena memang tidak punya tradisi hapalan yang kuat akhirnya cerita itu ketika disampaikan kepada orang lain bertambah itu yang akhirnya kemudian kalau saya memahami kemudian kenapa hari ini dianggap Mbah Petro itu penguasa gunung orang soleh yang punya sejarah yang sangat indah panjang dihormati oleh penduduk karena dia adalah da'i yang menyebarkan Islam di wilayah Boyolali sekitarnya kemudian cerita turun-temurun bertambah 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 akhirnya kan kemudian berkembang seperti itu kira-kira beginilah kalau panjenengan pergi sholat subuh dari rumah ke masjid tidak pakai kira-kira berkembang seperti kotor TIKOK kira-kira dihormati oleh kira-kira berkembang seperti itu caranya nanti teman-teman ceritakan ke teman-teman jendangan yang lain karena ada tambahan biasa yang kita tahu jika bahkan sesuatu wall Sole 있어요 sekitar dah tambah Bagaimana? Bagaimana? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena tidak ada tarsi mencatat itu. Sebenarnya kalau ada tarsi mencatat, dia akan tersimpan. Tapi karena tidak ada gedok tulang masalahnya. Budaya hapalan kita tidak sekuat orang-orang. Karena orang Arab itu kan mereka menghapal, dan mereka kuat di dalam menghapal itu. Ada sanat gampangnya. Kalau kita kan tidak. Meskipun orang Jawa itu punya kelebihan banyak. Yang lain lah. Kira-kira begitu mas. Allahumma'ala. Nah ini juga membahas mitos lagi. Mengenai Gunung Merapi. Kan ini sedang pandemi. Katanya nanti kalau erupsi ini sebagai tanda berakhirnya pandemi. Bagaimana Ustadz? Allah yang lebih tahu mas. Yang pasti sesungguhnya bencana alam yang menimpa manusia di akhir zaman itu karena perubatan berusaha manusia. Kalau kita memahami orang yang beriman. Ya bencana apapun akan dihentikan oleh Allah ketika manusia bertaubat. Dengan taubat tanah suha. Kan begitu. Justru ketika gunung meletus itu kan tanda bahwa bencana datang. Bukan tanda bencana itu berhenti. Justru itu tanda bencana datang. Kenapa? Karena ekseksnya panjang itu kemungkinan besar. Semoga tidak jadi. Dan semoga tidak meletus. Tapi kalau misalkan meletus kan biasanya panjang kan nanti. Prosesnya panjang. Mengembalikan kembali seperti sedia. Karena itu kan butuh waktu. Kalau misalkan nanti dari sisi pasir saja lah. Menormalkan sungai itu kan butuh waktu. Tidak hanya 1, 2, 3 bulan itu. Prosesnya panjang. Jadi kalau kita memahami bahwa. Semua bencana yang menimpa manusia itu karena maksiat manusia. Ya Allah Ta'ala menyampaikan. Alhamdulillah minasyaiton rajim. Zuharul basah. Zuhil bari wal bahar. Dimaka sahabat ayatimah. Li yuziqohum ba'dualladzi amilu. Alhamdulillah. Telah nampak kerusahaan. Di atas daratan, di atas lautan. Karena perbuatan dosa yang dikerjakan tangan manusia. Allah timpakan itu untuk. Manusia merasakan akibat buruk perbuatan tangan mereka. Agar mereka kembali kepada Allah. Kapan nanti dicabut. Sampai mereka kembali kepada Allah. Wabah yang menimpa dunia ini. Ya akan dicabut dulu. Kapan ketika manusia kembali kepada Allah. Allahu'alam. Allah yang lebih tahu. Kira-kira begitu. Oke. Teman-teman. Ustadz Fahraul Razi ini. Kalau gak salah dulu pernah. Ikut kerelawanan. Untuk. Ya siap. Yang di tahun 2010 ya Tad. Nah kita juga hari ini siap kok. Siap. Ya insya Allah. Bisa diceritakan gak Ustadz. Ustadz memandang. Persiapan apa persiapan ya. Yang fase-fase saat ini 2020. Iya. Berdasar pengalaman 2010 itu bagaimana? Saya sendiri kalau dari sisi ke Gunung Apian tidak paham. Hanya memang. Kalau saya melihat waktu itu tahun 2010 saya masih ingat itu. Dasarnya berbeda dengan sekarang ya. Waktu itu kan betul-betul prosesnya panjang. Tapi. Kan. Apa namanya. Maksudnya panjang itu. Letut saya kan tidak hanya sekali itu. Beberapa kali. Kemudian. Pengungsinya jumlahnya banyak sekali. Semoga hari ini tidak berulang ya. Kita mohon kepada Allah SWT. Waktu itu tahun 2010 itu kan. Betul-betul sambil ribuan kita menolong ribuan orang. Kalau teman-teman waktu itu mengadakan posko di stadion mana ini. Maguwa Harjo itu sampai ribuan orang yang ditangani itu. Ya. Kira-kira begitu. Kita berharap semoga tidaklah hari ini. Hari ini alhamdulillah pengungsinya tidak sebanyak tahun 2010. Harapannya tidak lagi begitu. Bahkan saat kemarin membaca sekitar dua hari yang lalu. Jumlah relawan lebih banyak daripada jumlah. Pengungsi harapan kita ya ini tidak akan. Apa ya. Tidak akan separah tahun lain lah. Semoga Allah memudahkan kita. Hanya memang begini memang. Ketika menjadi relawan apalagi kita bertemu dengan suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Itu butuh memang bagaimana kita menguatkan sisi ruhiyah kita mas. Ya. Misalkan kalau kita lihat dulu ketika cerita gempa yang tahun 2006. 2006. 2006 dulu ya. 2006. Begitu gempa terjadi itu kan betapa banyak orang-orang yang mikir ke awal itu. dan kita menemukan orang-orang yang ketika gempa datang dia juga terkena musibah. Kemudian dia rela memikirkan orang lain itu kan anak-anak masjid. yang datang ke rumah-rumah mendata hari itu. Hari itu gempa hari itu mereka putar sudah mencari data itu. Itu kan anak-anak masjid. Anak-anak yang basicnya adalah anak-anak yang secara rohani mereka terbina dengan baik. Saya melihat bagaimana orang ketika bencana datang harus memikir ke awal EDW atau keluargan EDW. Betul-betul. Bahkan sampai anak awal EDW cerita saya itu rakelek. Bayangkan kalau misalkan kita kumpul 100 orang. Kemudian yang punya makan hanya satu rumah. Kemudian satu rumah itu orang lima makan dihadapan 95 orang yang podo-podo ngelah. Tapi waktu itu mungkin dan bisa terjadi. Ini mempentingkan. Ya lihat dengan mata kepala. Jadi betul-betul menemangkan DW itu karena orangnya udah ngelah. Ya memang begitu. Siapa yang membuat orang peduli ya kalau saya melihat rohani. Orang yang terbiasa terhubung dengan Allah. Kalaupun dia makan dia akan mencari tempat yang lain. Sembunyi lah. Minimal. Minimal dia akan sembunyi. Kalau dia belum bisa memberikan bantuan dia akan sembunyi. Tidak makan di depan orang. Kira-kira begitu. Kemudian ketika tahun 2010 itu terasa nge. Karena saya termasuk. Saya lupa tanggalnya. Tanggal berapa? Yang November tanggalnya itu. Pitu ni kurun ni buka tanggal lagi nge. Malam Jumat itu. Yang malam Jumat itu saya masih ingat. Karena ketika malam Jumat yang letusan besar. November 2010 itu. Itu. Kita bersama dengan teman-teman itu. Di. Tempat tongsian kelurahan. Begaharjo. Di kantor kelurahan pun. Ini kok. Itu. Kita masih ingat. Meletus jam 12 kurang 10 menit malam. Betul-betul. Jadi kalau panjang dengan. Saya tidak tahu kalau orang Jogja dengarkannya suaranya kayak ngopong ya. Hmm. Kalau kita yang di puncak sana itu karena jaraknya itu. Katanya waktu itu jaraknya 10 kilo. Radius 10 kilo. Kan waktu itu kan radius amatnya kan 10 kilo. 10 kilo. Sama seingat 10 kilo. Kemudian ketika Tusan. Malam itu bumi berguncang. Kita dapat pasir panas. Semacam-macam. Setelah itu kita selamat. Baru kita dapat informasi rupanya. 10 kilo itu kalau dihitung jaraknya begini. Pakai jalan. Ini itu 10 kilo. Tapi kalau begini itu hanya 7 kilo waktu itu. Oh. Ya. Ya, ya, ya. Jadi itu 7 kilo dari puncak. Jadi begitu gunung merapi meletus. Suaranya itu kalau saya masih ingat itu seperti nek panjengan bambu. Pering petong yang gede-gede diobong zaman cilik begini. Letusannya sebetulnya berulang-ulang. Kemudian bumi berguncang. Kemudian pasir panas diturunkan dari langit oleh Allah Ta'ala. Dan betul-betul pasir panas. Tiba-tiba Allah menolong kita itu dengan hujan yang sangat deras. Hmm. Jadi waktu gunung itu meletus di puncak di sana itu hujan beras betul mas. Itu yang menyelamatkan kita. Karena kalau dibayangkan zaman semantin kalau misalkan tidak hujan itu mungkin mobil itu rodanya udah jepluk. Mungkin loh bayangan kita. Jaking panas ya. Karena panas. Pasirnya panas gitu. Tiba-tiba hujan bus. Hujannya itu karena memang gunung melontarkan tanah ke atas. Dibelih hujan kan jadi lendun. Jadi begitu kita keluar dari mobil kita. Kepala kita begini. Masuknya kayak badut. Lendun dong. Tapi itu justru yang menyelamatkan. Allahum alam ya. Saya merasa itu yang menyelamatkan. Mobil-mobil kita tidak rusak. Kemudian udara rasanya dingin karena memang hujan. Basah semuanya. Tapi hati ini itu tentang orang panik. Karena kalau misalkan waktu pertama itu panik betul mas. Kenapa? Karena bumi bergoyang. Oh seperti itu suaranya. Tiba-tiba hujan itu. Tentram hati ini. Meskipun kemudian pohon-pohon roboh. Kemudian kita potong satu persatu. Dan saya masih ingat waktu itu pada masa waktu meletus begitu semua orang panik. Yang mengarahkan naik ke mobil. Ya anak-anak masjid. Anak-anak yang biasa. Anak-anak masjid lagi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang yang punya tugas dan digaji itu. Tidak boleh saya sebutkan ya. Itu lari menyelamatkan diri semuanya. Jadi pengusian jumlahnya sekian banyak itu ditinggung. Kita betul dan lihat itu. Saya akhirnya yang rusak. Kita naikkan ke truk. Saya masih ingat. Kita naikkan ibu-ibu. Dalam komisi bumi bergoncang begitu. Kita naikkan truknya jalan-jalan. Begitu. Wah supriwis melayu itu. Waduh pilihnya ke truknya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pokoknya tugas kita hanya menaikkan. Wah suaranya dikir. Begitu. Supriwis melayu itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tugas kita hanya menaikkan kok. Akhirnya kemudian kita bantu. Saya masih ingat pakai megaphone. Kita minta teman-teman untuk dikir. Mas. Saatnya dikirnya. Karena saya melihat bagaimana orang panik. Semuanya panik. Jadi orang yang paniknya pikirannya silangkat. Ya yang membuat terarah itu kebiasaan kita berdikir. Dikir. Tenang hatinya itu mas. Dikir. Kemudian akhirnya. Yuk koncok-koncok golek. Apa namanya itu. Cari alat untuk. Karena dahannya kan semuanya jatuh ke jalan. Di pohon. Dipotong satu persatu. Satu persatu. Akhirnya kita selamat semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada perbat. Ya. Bahkan ada satu cerita ini. Teman kita itu. Jadi waktu itu. Ya Allah itu mahaku wasong ya. Posko yang biasanya kita jaga itu. Biasanya kalau sehari-hari hanya. 8 atau 9 orang. Malam itu itu sekitar 40 sekian orang. Hmm. Banyak. Banyak orang. Rupanya Allah persiapkan. Wongki kon ngangkuti pengungsiwi maho kon golek dala nih. Jadi biasanya hanya 8 atau 9 orang itu. Malam itu 40 orang. Di posko kita itu. Caktah majid kabuh ya. Masya Allah. Ya. Dan ini yang membuka kejualan. Orang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seselamat itu. Betul ya teman-teman. Alhamdulillah. Karunia Allah Ta'ala. Ya. Saya melihat bagaimana orang panik itu. Kemudian mereka hanya berdiri di pinggir. Jalan diam. Kosong lah itu. Nah. Pandangan matanya kosong. Sampai ada. Anak kecil yang rahubah ini. Terus. Terus. Saya menghentikan ambulan. Karena mobil jalan. Saya hentikan ambulan. Saya minta agar. Anak ini. Penuh mas. Katanya saya pukul. Buka pak. Buka pak. Rupanya kosong. Saya cek. Saya cek. Aung-calkan. 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 Buka. Kita jalan. Mereka naik mobil kita jalan. Sepertinya juga panik mungkin. Kemungkinan besar. Semuanya panik. Ya memang yang membuat teman-temannya itu zikir. Apalagi saya dapat berita teman yang di depan itu melihat api turun. Tapi ya Alhamdulillah diselamatkan. Oh ya. Ada satu kisah. Jadi begitu pengungsi semuanya turun. Ada ibu-ibu bahwa bapak. Sehingga selesai soal melaku-melaku itu. Beberapa orang. Mereka udah pasrah. Duduk di dalam satu ruangan. Di pinggir jalan. Saya masih ingat waktu itu. Di selatan jalan itu. Mereka kumpul disitu. Kemudian. Semuanya kan turun. Teman-teman. Meminta agar mereka turun. Tapi gak bisa jalan. Ya bingung toh. Teman-teman jalan. Oh. Akhirnya mereka minta udah mas. Kami ditinggal saja lah. Saya ikhlas. Nek mati. Sampai gitu. Iya. Akhirnya temannya rati goto. Akhirnya satu teman itu minta ditinggal. Disitu. Nemeni si mbah-simbah ini. Sampai pagi. Oh. Ini inisiatif berarti. Inisiatif. Iya. Ditinggal. Aku tak neng kini. Nonton si mbah-simbah ini. Semuanya turun ke bawah. Akhirnya. Diambil oleh. Tim dari bawah. Pagi hari. Alhamdulillah selamat itu. Semuanya. Alhamdulillah. Sekitar 2 ribu sekian orang lah. Alhamdulillah. Saya lupa datanya berapa waktu. Intinya memang. Menjadi lelawan di wilayah yang berbahaya itu. Tidak hanya sekedar kemampuan. Keterampilan fisik. Tapi sangat dibutuhkan. Ketentraman hati yang terkait dengan kebiasaan bikin. Kebiasaan beribadah. Nah itu. Itu nanti terasa kapan mas? Ketika kita kepepet gue mau. Jadi ketika orang. Bertemu dengan satu kondisi. Yang resikonya mati itu. Semua kemampuan. Dan semua hal yang kita pikirkan itu hilang. Si Ji menggulik selamat. Yes menggulik selamat. Bahkan kalau misalkan. Dia tidak punya kemampuan. Ya menggulik seperti orang yang dipinggir. Dan menggatik. Dengan pandangan mata kosong itu. Berarti dipinggir lagi. Memang menang kayak patung gitu. Betul-betul kosong. Betul-betul kosong. Bahkan matanya saya lihat itu tidak bergedit kok. Bapak sama anaknya itu. Dia diam begini. Begitu saya lihat anak perempuannya. Saya keringkan anak saya di rumah. Maka saya terhentikan ambulan itu. Wah itu kayaknya. Wah itu saya selamat. Gampang kan gitu. Jadi saya lihat wajahnya itu keringkan anak saya di rumah. Keringkan anak saya perempuan. Wah itu saya menghentikan ambulan itu. Dan saya paksa dengan coba. Saya pukul kacanya. Sekali saya pukul kaca mobil. Tapi tidak sampai pecah itu. Wah. Jebule kaca mobilnya kuat. Wah. Orang pecah. Orang pecah. Asli berarti. Betulan itu. Asli Jebule. Jebule ini jengkan kaca mobil itu. Coba-coba diantemnya. Karena waktu saya pukul dengan kekuatanku. Karena tidak mau berhenti. Eh rupanya orang pecah. Tanganku saja orang pecah. Wah asli. Kondisi panik. Terus saya buka. Terus saya buka. Terus bapaknya saya naikkan. Terus warnanya kalau uncal. Oh jalan. Ya pengalaman lah. Intinya begitu mas. Jadi satu kemampuan fisik untuk menangani kondisi alam itu apapun lah. Yang kedua ya. Kebiasaan kita berhubungan dengan Allah itu sangat menentukan ketika kita dalam kondisi kepapat-kepat seperti itu. Ya. Itu buat teman-teman. Kalau yang ingin jadi relawan. Kan itu kan. Kita nggak berharap yang buruk. Tapi tetap perlu persiapan. Jadi selain persiapan fisik. Juga persiapan batinnya. Ketenangannya. Banjuk mulai sekarang berbanyak dikir. Ya. Bama ibadah lah dikir kebiasaan. Dan memang. Apa ya. Ya Allah menciptakan nekmatnya itu di sisi-sisi seperti itu. Ya. Jadi Allah menciptakan. Apa ya. Kenekmatan orang di dalam mentah hati Allah itu dalam berbagai macam sisi itu. Ya termasuk ketika kita panik. Tiba-tiba kita kok dikir hati ini tentem. Dan tentem tenangan mas. Tenang hati kita itu. Ya meskipun kita juga tahu. Kira-kira si kuning mati. Kenapa? Karena saya masih ingat. Ketika kita turun. Jadi teman-teman di bawah itu tahu kalau kita sudah tertahan. Kita tertahan. Hmm. Jadi teman-teman akan komunikasi dengan teman-teman yang di bawah. Kita setelah 40 orang itu menyampaikan teman-teman di bawah bahwa kita tertahan tidak bisa turun. Gunung Merawi meletus. Jarak kita sekian kilo dari punta. Itu akhirnya teman-teman di bawah siap-siap. Akan menyelamatkan kita apapun kondisi kita. Gampang kan. Itu akhirnya 60-an orang di bawah itu. Naik. Ma paginya mereka naik. Alhamdulillah kita selamat. Jadi saya sampai bawah itu. Kita sampai di ring road itu sekitar subuh mungkin mas. Subuh jadi sudah kelihatan cahaya itu. Terus kita sholat di masjid di dekat di ring road. Di salah satu kampus di ring road. Karena waktu itu di bawah situ. Teman-teman naik ke atas. Naik ke atas. Kemudian tugas mereka membantu. Aparat untuk mengambil jenazah. Teman-teman kita yang sekitar 60 orang itu. Hmm. Jadi waktu itu dapat cerita. Betul-betul di. Di apa itu di. Di ujung tombaknya itu. Aparat sama dari swasta itu teman-teman anak amjid. Kalau aparat memang dia punya kemampuan fisik. Hmm. Kok pasos. Pasos. Pasos ditanyakan lagi. Jangan tanya. Anak-anak masjid ini. Nah. Saya dapat cerita dari teman-teman yang naik. Jadi. Jadi. Tentara-tentara itu menanyakan. Kok orang-orang swasta kok berani sampai beginian mas. Kenapa orang-orang swasta kok berani sampai beginian mas. Kenapa jenazah tidak punya resiko. Takut resiko mati. Dia 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 mati. Rupanya itu membuat. Apa namanya. Seseorang yang. Ini orang sipil. Sipil. Ya kan. Orang sipil. Tapi kemudian dalam perjalanannya. Dia mampu untuk membantu. Di satu kondisi yang hanya bisa dilewati oleh. Orang-orang yang punya kemampuan militer. Maka. Ya anak-anak masjid biasa. Orang-orang apa-apa. Tapi. Itu. Relawan masjid. Persiapan fisik juga. Iya. Mereka anak-anak yang suka daging gunung lah. Anak-anak. Iya. Apa yang menceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng. Kalau ini daging gunung. Gak mungkin. Senangnya daging gunung. Gak mungkin. Sampai sekarang mereka masih suka daging gunung. Ya. Begitu. Hmm. Kenapa ya tadi. Hubungan baik dengan Allah. Nah. Nekmati. Nekmati. Mereka tugasnya. Dapat cerita. Karena saya bukan teman-teman yang naik. Mereka cerita. Mereka yang ambil jenazah. Ambil jenazah. Jenazah orang. Wallahu'ala. Kira-kira begitu. Baik. Berarti menjadi relawan teman-teman. Gak cuma tentang fisik semata. Gak cuma soal mental semata. Tapi tentang batin juga. Ya. Tentang bagaimana persiapan. Eee. Batin kita. Dengan merupakan zikir. Ya. Berarti. Bukan. Mendekati. Hari itu. Hari awas. Atau. Sebenarnya. Sebenarnya begini. Kalau Rasul kita menyampaikan. A'arifillah. Berrohok. Ya'arifah. Ingatlah. Engatlah. 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 Engatlah kepepet. Masa-masa penuh dengan masalah. Itu lah Allah akan ringan Kemudian keumpulan Allah berikan kemudahan. Kira-kira begitu Mah. Semua. Jadi relawan itu asik dunia yang mengasikan coba sebenarnya. Kalau orang yang memang punya kecendungan. Dia akan merasakan kepuasan batin. Hanya memang. Jadi kalau relawan itu bertemu dengan kondisi alam yang Tadi tidak bersahabat Sangat berbahaya Tadi dibutuhkan kedekatan diri dengan Allah Untuk apa? Untuk mempermudah agar kita mendapatkan banyak pertolongan Dan kemudahan dalam kondisi kepepet-kepepet Kira-kira begitu Baik Masya Allah Teman-teman Ini gak matang-matang ya dari tadi Tungguin Ya begitu ya Ingatlah Allah ketika lapang Maka Allah akan mengingat kita ketika Keadaan sempit kita Matarun Ustadz Telah bersedia Kita kulik-kulik pengalamannya Masya Allah Ini pelajaran buat kita semua teman-teman Bahwa Sekali lagi Gak cukup persiapan fisik Tapi juga persiapan ruh kita Persiapan riah kita Dan jangan Ini masih ada kesempatan menjadi relawan Bisa insya Allah Masih bisa Apalagi memang yang kita jiwanya kecenderungan ke situ masih terbuka Kalau mau ikut nanti di masjid terdekat atau Iya lah Harusnya komunitas masjid seperti teras dakwah Misalkan anak muda ini Membuat tim relawan itu Sehingga dalam kondisi kapanpun kau musim butuhkan Kita langsung Iya Tidak hanya ketika gunung merapi Tapi kapanpun butuh Misalkan banjir Seperti tahun 2017 kemarin Itu kan teman-teman ya langsung sampai ke pelosok Kau wilayah Bantu ya Ya harusnya begitu Setiap kali ada panggilan langsung kita Iya berangkat Kira-kira begitu Asik lah Asik lah Dunia seperti itu asik Betul lah Dan persiapannya mulai sekarang Fisik dan persiapan ruhyahnya Oke Bentar Nusat Sami-sami Sekali lagi kita sebelumnya siapkan fisik dan mental kita dan juga ruhyah kita Oke Sampai jumpa di ruang tamu selanjutnya Akan berada di alam manakah kita Kita tunggu nanti ya Oh iya Maaf Mas Menonton Jangan lupa Datang Hadiri kajian Kohwah Kajian setiap hari Sabtu Nanti akan dipersamaan oleh Malam Sabtu Malam Sabtu Malam Sabtu Malam Sabtu Malam Sabtu Kan udah Sabtu toh Bener gak Sabtu? Sudah malam ya udah Sabtu Aku bersama Setiap Jumat Jam 8 Nanti Tetap berita sedakwah Bersama Ustaz Farah Rozi Kita cukupan dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alim salam Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Farah Rozi